Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Oke disini ada sebuah kiriman video Daripada teman-teman sekalian Yaitu tempat tinggalnya TKI yang kerja di bangunan Kerja bangunan Suasana rumah kongsi di Malaysia So saya penasaran sekali Bagaimana istilahnya suasana Tempat tinggal TKI yang ada di Malaysia Terutama khususnya yang kerja bangunan guys Dan ya kalau kita tahu Bahwasannya banyak sekali pekerja-pekerja Dari Indonesia itu Bekerja bangunan, bekerja kedai Dan lain sebagainya Tapi disini kita akan melihat Bagaimana sih istilahnya Tempat tinggal Seorang pekerja Indonesia Yaitu pekerja bangunan Yang ada di Malaysia Saya penasaran sekali Bagaimana suasana disana Dan ini daripada channel Obisaputra 69 Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke Ini di mana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku lagi di depan bangunan yang super mewah Ini adalah apartment kalau nggak salah ya Semacam rumah mewah ya Oke Yang buat ini orang Indonesia TKI Indonesia bro Campur lah Indonesia ke bangunan Pokoknya kerja disini Jadi apapun benda sekarang kita nak lihat Suasanya di dalam dulu Jom Kita masuk dulu Oke sebelum kita masuk Kita nak ambil gambar dulu Buka masasa Di foto Bagus sih Tuh Kamu makin kurus lah Halo Bay Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Sudah gajian? Sudah 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 Jom Sekarang kita akan naik Dan lihat suasana di dalam Ini Ini orang Indonesia Orang Indonesia sama banglatis yang buat ini ya Keren Pokoknya bagus Oke bayah Ini bangunan udah mau siap ya Iya Assalamualaikum Oke Sudah balik kerja Sudah makan Sudah gajian Oke lah Baik Oke sekarang kita masuk dulu Oke banyak juga orang-orang India kat situ ya Jadi India sama Indonesia disini Untuk pembangunan Wow Assalamualaikum Waalaikumsalam Hajjaka winen ya Lainan Oke Oh disini ada aturan Oh ini Ini tempat tidurnya ya Oke begini suasana disana ternyata guys Ibu Oke ada ibu-ibunya juga Kentun mana kentun Oh rame juga ya Wah Disini tempatnya bos-bos handsome Udah balik kerja Belum Oh rehat Oke Biasanya budak-budak ini Kalau habis gajian pergi dugam ya Tapi semenjak dia udah dewas lah Jadi gak pernah datang dugam lagi ya Dugam Mungkin dia sudah mikir Jadi ini yang terbaik buat mereka Udah insap Udah insap Oh bentuknya begini ya Kamar-kamarnya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Ini lahir sini nih Oh lahir sini Oh handsome lah ya Wah Semoga sukses Jangan jadi playboy Kalau udah besar Assalamualaikum Oke Ya perjuangan Orang-orang yang mencari Rezeki di negara jiran ya Oh baru mau mandi tuh Assalamualaikum Oke banyak sekali ya Ternyata kayak gini ya guys Ini bus Bus besar Oke Ini adalah pengalaman hidup saya 2010 dulu ya Gimana kalau kita pergi Genting itu Kita harus order Air Order roti Kayak gini ya Biasanya saya dulu itu sign Enggak sign dulu ya Saya sign dulu ya Oke Yang jualannya orang mana guys Saya gak tau juga Apakah orang Indonesia juga Kalau pergi kantin itu Saya nih cal Ingat nih cal Saya Saya ambil roti Satu Oke Ini makanan Indonesia ya Oke Oh kantinnya begini guys Oke Airnya udah siap Wah Saya biasa anggur dulu ya Jadi saya akan mengingat masa-masa dulu Azik Hai bos Itu bos dia Ini bos Hari ini kita gajian Jadi kita minum dulu Oke Oke Kita tinggalkan kantin ini sebentar Kita gak pergi semuanya Jom Kita gak lihat suasana Tempat mandi dia Tapi dulu aku pernah buat tempat mandi dia yang Itu ya Tapi sekarang beda Ini cuman ada pembatasnya itu kayak Ini ya Apa ya Ini apa sih namanya guys Yang garis-garis ini cuman buat gitu Oh mandinya begini Campur kah sama orang Sama orang India Enggak ya Oke inilah tempat mandi dia Oke Jadi mandinya itu Bareng-bareng ya guys Dan ini tempat cuci piring Sama kakak-kakak Oke Oke Bersih ya Ya bersih Ini dapur dia Oke Oh ada dapurnya juga Sama-sama ya Perjuangan yang luar biasa Ini setiap-setiap orang Mungkin setiap keluarga gitu kan Yang ada disitu Masaknya disini Oke Oke Sekarang kita tinggalkan tempat mandi dia Jom Kita Sini balik Dan Ya Begitulah Ya Allah perjuangan banget guys Tinggal di tempat seperti ini Ya kan Ini ada kantin juga ya Oke Oke Jadi memang ini satu Apa ya Satu lantai itu untuk Kongsi-kongsinya ya Baju dijemur kayak gini ya Baju kamu dijemur mana ya Tidak kotor lagi ya Biasa ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oh disini nunggu Oke disini Oh nunggu lift Oke pada duduk semua guys Ini para pekerja-pekerja dari Indonesia Yang mengerjakan apartemen ya Wow Keren sih Banyak banget guys Oke disini masih menggunakan bahasa Yang mudah dipahami gitu kan Tapi kalau ke Arab itu Aduh Kena belajar bahasa Arab guys Oke 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 ini Perut perut mana gol perut Masih nampak dulu Saya turun dulu Oh jadi teman sini Oke bye Oke Boleh nampaknya Kamu tekat atas Ini wajah-wajah orang Indonesia guys Yang kerja disana Ya Allah para pejuang ini Para pejuang Betul para pejuang guys Allah Banyak juga kawan-kawan saya Yang ada di Malaysia Kerja kat sana juga Dan salut lah dengan mereka nih Kerja memang Allah Allah Sikim 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 Pandainya Sikim Sikim Sama-sama Ini juga Satu geng Bolehkah perempuan yang kerja Sikim Boleh Oke Boleh Wah Sikim itu apa ya Saya gak Gak paham guys Nah ini bangunan yang mewah ini Nah ini bangunan yang mewah nantinya Assalamualaikum Oke Bangla Oke ini ada banglades Dia campur Indonesia ya Kerja skim Indonesia pun kerja skim Oh apa Ngaci itu ya Mungkin ya Oke Lui cantik pemandangan dia Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Daripada Abang Obisaputra 69 Dan itulah tadi Tempat tinggal TKI yang kerja bangunan Ataupun suasana rumah Kongsi di Malaysia Dan saya baru tau guys Ternyata rumahnya Seperti itu Tapi berbeda lah Mungkin Beberapa TKI yang tinggal Di Malaysia Itu berbeda Tempat-tempatnya Jadi ada yang Gedung Ada yang cuman Kayak tadi Karena memang Di apartemen Dan memang Cuman ada Sekat-sekat Gitu aja Dan Ya Masya Allah Kita lihat ya Perjuangan mereka ini Kerja keras Dan jauh Daripada keluarga Dan mereka Bekerja ini Untuk mencari nafkah Mencari diski Di negeri jiran Yaitu di Malaysia So salut kepada mereka semua Dan Pastinya ya Ini Apa namanya Bekerjanya Bekerja sama dengan Orang-orang India Orang-orang Bangladesh Dan lain sebagainya So apartemen segede itu Yang ngerjain orang Indonesia Orang Bangladesh Keren sih So mungkin itu Sejak video kali ini Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih Abang Obisaputra 69 Yang sudah share Kepada kita semua Sehingga kita tahu Bagaimana suasana Di sana Bagaimana Tempat kongsi Tempat tinggal Daripada TKI Yang kerja di Malaysia So terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya Dan juga Abang Obisaputra Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax